Pada waktu itu Innova, eh Innova lagi Kijang LGE Karena kebanyakan bikin konten Innova Jadi lupa ya kan Oke, Kijang LGE ini Haseho Maseho Oke Nah, pada kesempatan kali ini Kita bahas mobil-mobil yang agak jadul ya Yang agak lawas ya Tapi sebenarnya mobil-mobil ini Pada zamannya itu Bisa dibilang cukup ngeri ya Maksudnya mahal dan prestis Ini adalah Kijang ya Kijang-kijang-kijang di belakang saya ini Ini jadi ada Kijang Kristal Kijang LGE Jadi, dimana pada waktu itu Sebenarnya kalau kita lihat Mobil-mobil ini itu Kalau zaman sekarang itu Kayak kita ngelihat Innova Ribbon Atau Venturer Pada zamannya ya Pada waktu itu Kalau kita ngelihat mobil-mobil ini itu Udah sama kayak Pada waktu kita ngelihat itu Oke, langsung aja mau aku bahas Yang mana mobilnya ya Oke, ikuti terus Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu dalamnya gimana dan apa aja gitu loh yang ada di dalam sini kita bahas satu-satu. Nah oke Bray jadi ini aku udah ada di dalam mobil Kijang Kapsul LGX EVV 2.0 jadi 2000 cc tahun 2003. Ini warnanya kuning metalik ya terus interiornya ya kayak gini gitu loh pada waktu itu Innova eh Innova lagi Kijang LGX karena kebanyakan bikin konten Innova jadi lupa ya kan. Oke Kijang LGX ini pada waktu itu itu kayak yang gue bilang tadi jadi kayak kita ngeliat Innova gitu loh pada jaman sekarang. Ini udah canggih banget loh tahun 2000 tahun 2000an ya kita bicara bahkan sebelum 2000 itu udah keluar Kijang Kapsul. Ini 2003 dia kacanya itu udah power window ya kan lo gak usah ngongkel-ngongkel lagi gitu kan terus ini setirnya kayak gini. Ini M.I.D nya kayak gini ini apa ya soft touch sama bukan ya bukan ini belum-belum soft touch cuman ini interiornya interiornya sih masih ori ya. Ini belum aku coba nyalain apakah AC nya juga masih dingin atau enggak bisa dilihat di belakang joknya ini juga ini masih ori nya ya belum dibalut ya belum di cover. Ini manual ya ini transisinya manual kayak bisa dilihat disini oke ini dia manual terus ini dia juga udah keren nih ya ini udah double din ini AC nya nah AC nya udah gini ya jadi ini udah keren sih. Nah oke sebelumnya mungkin ada teman-teman pertanyaan sebenarnya kemana sih larinya kejang-kejang kayak gini. Jadi jangan salah bro jadi kijang-kejang kayak gini kijang LGE, SSX atau kijang kristal yang kijang kapsul lah intinya itu. Kalau kita bicara kristal itu udah bukan kebutuhan lagi tapi lebih ke penggemar ya karena kijang kalau kita bicara kijang itu penggemar gitu loh jadi maka dari itu harganya juga masih stabil. Oke coba kita nyalain ya wah mesinnya masih tak jreng loh iya mesinnya masih tak jreng ini AC nya coba ya wow masih dingin bro AC nya masih dingin bro. Oke tuh lu bisa lihat diatasnya nih kayak begini ya masih oke sih ini kijang ini menurutku ya kayak gimana gitu loh penasaran ya kan. Oke kita pindah ke bagian belakang. Nah oke ini ini aku duduk di di bangku tengah ya ini di bagian tengah tempat penumpang. Wah ini sih masih berasa kayak mirip-mirip naik innova ya jadi luasnya itu loh. Tuh segini tinggiku 180 kan aku tegak gitu juga masih segini yuk kijang itu gimana ya enak gitu loh jadi mobil-mobil ini aku juga sebenernya suka gitu loh pada zaman itu kan bokap gue juga pernah punya gitu loh pada waktunya ya itu keren banget emang kayak kita ngeliat innova pada zaman sekarang gitu loh. Ini disini muat terus di belakang juga masih longgar ya disini AC juga nih bro keren ya udah double blower loh ya keren ini keren LGX sih nggak bohong LGX 2.0 EVV 2003. Oke kita lihat part part detailnya kayak apa ya keren ya keren ya dia ya udah double blower ya ada AC nya disini ya ada AC nya masih fungsi semua normal. Lalu disini ada cup holder ya tuh oh iya bener cup holder kayak ini buat kalau lo mau ngerokok sampah-sampah nah ini masih komplit loh tuh tuh masih utuh ya gokil sih. Selamat menikmati. Kalau mau lihat kondisi mesinnya boleh kita cek nah ini Ini kalau kamu mau lihat kondisi dalamnya kayak gimana dalam mesinnya ini juga kalau aku bilang ya untuk tau mobil tahun segitu Ya 2003 ya 2003 ini masih masih sangat layak ya ini cukup terauh ya jadinya mobil ini kalau dari mesin sih aku aku nggak 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 bilang bagus banget nggak cuman ini kondisinya wajar ya untuk mobil tahun 2003 wajar normal dan apa adanya kayak gini gitu loh kayak bisa dilihat. Jadi untuk 2.000 cc nya lgd itu cukup bertenaga ya tanggur dan apalagi ini manual ya oke. Oke brey jadi Kicang lgd ini dijual dengan harga 84 juta nego ya kayak kalian bisa hubungi gue atau di kolom deskripsi di bawah akan gue tulis nomor gue dan untuk mobil ini overall kayak yang tadi semua udah gue jelasin semuanya jadi Kicang lgd itu tetap diburu ya kalau kita bicara soal Kicang itu kita bicara soal penggemar soal hobi mungkin ada yang suka boleh kontak ya kayak gitu aja posisi mobil ada di Solo bisa kontak oke oke Jangan lupa subscribe karena aku akan sering bikin video lagi oke I'll see you next time Nah ini buat yang nggak nego ada bonus per kakas ini ya Kicang lgd itu Kicang lgd itu Kicang lgd ini Terima kasih. Terima kasih.